Sejumlah waduk di Jakarta Timur seperti waduk Cimanggis, waduk Kaja hingga waduk Giri Kencana terus dikebut pekerjaannya oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir saat musim penghujan. Untuk mengetahui seperti apa progresnya sudah ada Patricia Mapalie dan juru kamera Adini Anissa serta pilot drone David Sibarani langsung dari sekitar waduk Giri Kencana, Cipayung, Jakarta Timur. Ya Patricia, seperti apa progres pengerjaan waduk Giri Kencana? Ya, kami pembangunan waduk Giri Kencana yang seperti yang Anda katakan tadi yang berada di Kelurahan Celangkap, Cipayung, Jakarta Timur ini sudah mencapai 40 persen, di mana direncanakan nanti ini akan berluas sekitar kurang lebih 4 hektare dan akan rampung nanti direncanakan pada akhir tahun 2019 mendatang. Nah, waduk yang terdapat di Jalan Asyafia dan Jalan Giri Kencana RW 04 dan 06 Jakarta Timur ini. Dari hasil pantauan kami di lapangan terlihat sejumlah alat berat seperti eskavator, begitu yang tentunya diparkir di kawasan pembangunan dan akan digunakan atau sudah digunakan untuk pembangunan waduk yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2019 ini. Dan di sejumlah lahan kosong begitu di samping pembangunan waduk, ini digunakan untuk menumpuk atau meletakkan tanah. Hasil dari Galien menggunakan alat-alat berat seperti eskavator yang saya katakan tadi. Dan pembangunan waduk Giri Kencana ini, Amri merupakan atau dibangun atau dibuat oleh suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Dan kelanjutan pembangunan ini sudah dimulai sejak awal tahun 2018, yakni pada bulan Januari. Dan progresnya sendiri, Amri dan juga Pemirsa, sejak pembangunannya dilanjutkan pada awal tahun 2018, ini sudah dilakukan pendalaman lahan di mana lahan ini semula merupakan sawah, kemudian ada juga yang merupakan empang dan juga rawa. Amri. Ya Pak Rishelalu, apakah ada fasilitas lain yang juga dibangun di sekitar waduk nantinya? Terkait dengan alat tersebut, ini direncanakan oleh suku Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Maksud kami akan ada fasilitas-fasilitas penunjang untuk warga, untuk bisa digunakan oleh warga yakni yang pertama seperti jogging track, begitu yang nantinya akan digunakan warga saat melakukan aktivitas berolahraga. Selain itu juga direncanakan akan dibangun taman untuk menunjang keindahan, begitu untuk warga menggunakan atau lewat, sekedar lewat atau melihat waduk yang sudah dibangun dan akan rampung nanti pada tahun 2019 mendatang. Dan direncanakan ini untuk pembangunannya, ini akan rata-rata, kedalaman dari waduk ini akan mencapai 8 meter, begitu. Dan sekarang menjadi pertanyaan kenapa pembangunannya ini harus pada tahun 2019 mendatang, artinya kita harus menunggu satu tahun lagi untuk waduk ini selesai, begitu. Nah ini dijawab karena memang sejauh ini memang masih ada kendala, begitu, dalam pembebasan lahan di mana dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta juga masih mengurus sejumlah pembebasan lahan, yakni ada 8 lahan milik warga yang nantinya akan juga dilakukan pembangunan waduk yang ditargetkan akan rampung pada tahun depan ini. Demikian Amida yang juga pemirsa. Ya baik, terima kasih Patricia atas informasi yang baru saja anda sampaikan. Pemirsa demikian tadi laporan dari Patricia Mapalie dan jurukamera Adini Anissa serta pilot drone David Sibarani langsung dari sekitar waduk kiri Kencana, Cipayung, Jakarta Timur.